Terima kasih telah menonton Dan bisa main-main termasuk ke kebun binatang Di Washington DC Ini kami sedang ada di kebun binatang dulur Yang dimiliki oleh Smithsonian Jadi semua orang bisa kesini gratis Dan kami berada di depan kandang gajah Yang pada musim dingin seperti ini sering dikandangkan di dalam Karena kedinginan, karena gajah ini adalah gajah Asia Yang memang tidak terbiasa di musim dingin Jangan kan gajah, saya juga ingin ke dalam Yuk kita ke dalam yuk, gak seperti apa kandang gajah Ini adalah gajah-gajah Sebagian gajah yang dimiliki oleh Smithsonian Zoo Betul, gajah Asia ya ini Berbeda dengan gajah Afrika Dan ternyata saya dulu kan pengen jadi kerja di kebun binatang Itu bau lah ya Oh ini segar, Cah Oh ada parfum itu bagi kamu ya Ini hidung sampai itu ada kelainan itu ya Sebetulnya saya gak nafas ini Jadi sekarang sedikit bercerita tentang kebun binatang ini ya Banyak spesies-spesies disini yang dilindungi Yang statusnya itu terancam punah Dan tidak hanya di Washington DC saja Atau di kebun binatang yang besar seperti ini Yang melindungi spesies-spesies yang hampir punah Tetapi juga di Texas ini ada sebuah kebun binatang Pribadi Pribadi Yang dimiliki itu turun-temurun Dan banyak spesies-spesies yang dilindungi disitu Jadi orang-orang disini sangat care Karena punya duit juga ya Sangat perhatian Orang kaya, punya duit, pengen senang dengan binatang Yaudah punya range yang besar Dan juga seperti kebun binatang Dan juga terbuka untuk umum juga kan Ya terbuka untuk umum juga Ini dia ceritanya dulur di Texas Di peternakan Satwa Liar Natural Bridge di San Antonio, Texas Tiffany Soichen mengurus berbagai hewan dari setiap benua Kecuali Antartika Tapi baginya jerapah adalah yang terfavorit Buddy adalah kembaran waswa Mereka adalah bagian dari subspesies asli di Afrika Yang dikenal sebagai jerapah retikulasi Menurut ahli, jumlah mereka terus menurun Buddy dan waswa adalah sepasang dari sembilan pasang jerapah kembar Yang lahir di kebun binatang di dunia Setelah mendapat sorotan media Tiffany memulai yayasan konservasi khusus jerapah Selain mengurus hewan, Tiffany juga mengadakan loka karya interaktif bulanan Mengajarkan anak-anak sekolah tentang hewan Peternakan ini terbuka untuk umum Lebih dari 500 hewan termasuk spesies terancam punah hidup di sini Di antaranya antelop adak, bison, kambing berbari, dan unta berpunuk dua Pengunjung juga bisa melihat dan memberi makan hewan-hewan ini di kawasan mereka Bagi hewan-hewan ini, manusia dan mobil khusus peternakan adalah bagian dari habitat Melihat hewan-hewan di sini berkeliaran dengan tenang, sulit percaya rasanya bahwa peternakan ini hanya berjarak beberapa menit berkendara dari kota San Antonio yang sibuk Dari San Antonio, Texas VOA Panas ya, karena sampai di depannya telek gajah Keperan gajah sangat salah Jadi dulur Ini adalah makanannya Makanan gajah satu hari ya Untuk satu gajah Berapa pound? Berapa kilo? 120 pound itu 70 Mungkin ya, enggak sampai 60 kilo lah 50-an ya? 50 kilo? Ini makanannya yang masuk Makanannya banyak juga ya Ada ini, ada ini yang keluar Ini yang keluar Ini yang keluar ya Input Input Output Nah, dari kata gajah nanti kami akan mengajak sampingan ke bagian lain ya Di National Zoo Washington DC Tapi selain sate ini Terima kasih telah menonton!